Assalamualaikum teman-teman, hai semuanya, welcome back to my youtube channel, Liza Febrani Official So, di video kali ini, Liza akan kembali lagi di hashtag seputar youtube Nah, teman-teman, di video kali ini, Liza mau nge-share yang lagi nih sama teman-teman tentang seputar youtube Kira-kira apa ya tema di topik kali ini Buat teman-teman yang penasaran dengan video ini, stay tune terus ya So, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya teman-teman buat like this video, comment, share, and subscribe channel Liza Febrani Official ya Karena subscribe itu gratis loh teman-teman Dan jangan lupa buat aktifkan notifikasi loncengnya, agar teman-teman gak ketinggalan nih video terupdate dari Liza So, kita lanjut ke videonya Nah, teman-teman, di video kali ini, Liza mau sharing sama teman-teman bagaimana atau tutorial cara memasang thumbnail youtube terbaru di tahun 2022 Nah, teman-teman, dulu kan waktu itu pernah Liza buat tuh cara memasang thumbnail youtube Tapi memakai login dashboard youtube studio menggunakan google Dan di sini tuh, teman-teman sekarang udah ada update terbaru nih Cuman pakai satu aplikasi aja, teman-teman udah bisa memasang thumbnail youtube di aplikasi tersebut Penasaran kan? Jadi, buat teman-teman pelasaran, stay tune terus dengan tutorial ini ya Semoga bermanfaat Ini dia tutorialnya Nah, teman-teman, kita mulai tutorialnya ya Pertama, kita buka playstore Lalu, kita ketik di pencarian Yaitu, kita ketik youtube studio teman-teman Nanti dia akan muncul Lalu, kita klik aja yang nomor 2 youtube studio Nah, ini dia teman-teman tampilannya Karena Liza sudah mendownload, tinggal mengupdate Jadi, Liza sekarang lagi mengupdate ya, teman-teman Jadi, buat teman-teman yang belum mendownloadnya, langsung download aja ya, teman-teman Kita tunggu sampai download atau updatenya selesai ya, teman-teman Setelah itu, kita buka aplikasinya Ini dia bentuk aplikasi youtube studio terbaru tahun 2022 ya, teman-teman Langsung kita klik konten yang paling atas, yang ada gambar ini Langsung kita klik gambar tulis Kita klik yang gambar tulis lagi Dan kita klik yang gambar ubah Untuk mengubah thumbnail youtube-nya Kita pilih gambar yang sesuai kita mau Yang paling menarik Lalu, kita klik selesai Dan kita klik simpan Kita tunggu prosesnya Dan ini dia, teman-teman Dia sudah jadi Kita refresh dulu Apakah benar-benar dia sudah berubah Alhamdulillah Sudah jadi, teman-teman Kita cek di aplikasi youtube-nya ya, teman-teman Di channel Liza Apakah benar-benar sudah berubah atau belum Kita cari Dan, Alhamdulillah, teman-teman Sudah jadi Jadi, apa sih teman-teman Tujuan membuat thumbnail youtube Yaitu untuk menarik perhatian penonton Nah, teman-teman Jadi, buat teman-teman yang mau mencoba Ayo, silakan dicoba Karena ini praktis dan simple banget Cuma pakai satu aplikasi, teman-teman Semoga bermanfaat ya tutorial ini Nah, itu dia teman-teman Tutorial cara memasang thumbnail youtube Dengan aplikasi youtube studio Terbaru di tahun 2022 Gimana ya, teman-teman Praktis dan simple kan Selain bisa memasang thumbnail youtube Teman-teman bisa lo mengedit Bagaimana cara Membuat judul video Dan lain-lain Disitu sudah lengkap ya, teman-teman Teman-teman bisa mempraktekan sekarang juga Kalau teman-teman Ingin mencoba menggunakan youtube studio Tinggal download di playstore ya, teman-teman Nah, teman-teman semoga di video kali ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa tinggalkan like Comment Share and subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next in my video Bye-bye